Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kembali lagi di channel Nengkuat Pasir Isekabertaka apa kabarnya Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat Amin Nah kali ini kami kembali mengajak kalian melihat nuansa sore ya Atau suasana sore di Ikaianusantara Nah saat ini kita coba melihat suasana di sekitar pekerjaan Rusun Bin dan Polri ya Di sore hari ini kita bisa melihat pembangunan yang sudah berdiri dengan kokoh ya Di bagian depan meskipun kita juga tidak mengambil secara dekat ya teman-teman Tapi dari kejauhan ini kita bisa melihat bahwa bangunan-bangunan yang ada di IKN Gedung-gedungnya juga mulai nampak ya dengan jelas Nah kita mengambil video ini tepat di tanggal 25 Maret ya Tahun 2024 Tepat di sore hari menjelang berbuka puasa Selain kita bisa melihat bangunan Rusun Bin dan Polri Kita juga bisa melihat lokasi pembangunan Ipal II ya Yang ada di bagian depan kita saat ini Tepat yang berbentuk lingkaran ini teman-teman Dan sudah nampak bersih ya Meskipun di bagian kiri kanannya masih terlihat pepohonan Sambil kita melihat kita juga disuguhi dengan keindahan matahari yang Hendak terbenam ya di bagian ujung atau upuk barat pegunungan ya Teman-teman juga bisa melihat di bagian depan kita saat ini Kita lanjut ya teman-teman Bergeser ke arah depan Nah kalau kita lihat di lokasi IKN Zed ini Tidak kita pungkiri bahwa Lokasinya memang nampak sangat berdebu ya Namun bisa kita malumi karena masih dalam tahap pembangunan Selain itu teman-teman juga bisa melihat bahwa Di lokasi IKN saat ini semakin banyak gedung-gedung yang sudah berdiri ya Berdiri dengan kokoh Begitu pun dengan tower kren yang ada di dekat gedung-gedung yang ada di lokasi Silahkan teman-teman disimak ya videonya Mudah-mudahan melalui video ini nanti bisa memberikan gambaran ya Terkait perkembangan yang terjadi di IKN Meskipun kalau kita lihat di KIPP sekarang itu sudah banyak ya Bangunan-bangunan yang memang sudah berdiri dengan kokoh ya Baik itu seperti bangunan kantor presiden ya Kemudian istana presiden atau istana negara ya Selain itu kantor Kemenko Ada banyak lagi ya Seperti rumah tapak jabatan menteri Kemudian yang swasta seperti hotel Nusantara ya Dan semua bisa kita lihat dengan jelas di KIPP IKN saat ini Terima kasih telah menonton! Kita terus ya bergeser lagi ke arah kiri Nah yang di bawah kita ini Ini merupakan akses jalan yang saat ini memang digunakan oleh warga masyarakat ya Begitupun dengan para pengendara yang melewati jalur Kilo 38 Samboja menuju ke arah Petung ya Ataupun sebaliknya Dan kita juga bisa menemukan kendaraan-kendaraan yang cukup besar ya di jalur ini Terutama kendaraan proyek yang melaksanakan pembangunan IKN ya Nah dari view udara ini kita bisa melihat ya betapa sangat keren sekali pembangunan yang ada saat ini ya Teman-teman bisa melihat di tengah pepohonan hijau Tapi kita bisa menemukan bangunan atau gedung-gedung yang terlihat sangat tinggi sekali ya Nah ini masih dalam tahap pembangunan ya Tapi kita coba nanti untuk terus update ya Sampai nanti gedung-gedung yang ada di IKN juga sudah selesai 100% ya teman-teman Silahkan disimak ya teman-teman Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ya Terkait kondisi atau suasana di lokasi IKN saat ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton View udara kita ini mengarah ke lokasi KIPP IKN ya Lebih tepatnya ke Rusun Bindan Polri Nah coba kita balik lagi ya teman-teman Ke arah Pasar Sepaku ya Atau ke arah Kilo 38 Samboja Ternyata di lokasi sini juga sangat ramai ya teman-teman Atau tempatnya di desa bumi harapan ya Sudah terlihat sekali semakin padat ya Bukan hanya bangunan-bangunan fisik ya Tapi juga kita bisa melihat kendaraan yang terus lalu-lalang ya di jalur ini Atau di desa bumi harapan ini Dari video ini semoga bisa memberikan manfaat ya teman-teman Minimal sebagai tambahan informasi ya Terkait kondisi dan suasana di IKN Nusantara Mungkin cukup sekian ya teman-teman Dan sampai ketemu di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh